Hey, back with me Andrew Marshandi, and today I'll be talking about World Kindness Day. World Kindness Day is celebrated annually on 13 November, and participants attempt to make the world a better place by promoting good deeds and pledging act of kindness, either as individuals or by organizations. And I decided to participate in this World Kindness Day, and I'll show you how I participate in this event. Terkadang, manusia lupa dengan hal penting yang ada pada saat ini. Mereka terlalu sibuk mengejar passion, goal, ataupun cita-cita, hingga mereka lupa untuk tersenyum. Aku ingin meninggalkan dunia ini dengan dampak yang positif, dan keinginan aku itu dimulai dari gerakan yang kecil seperti ini. Jadi aku hari ini itu lagi memotret hal-hal yang menurut aku indah, dan menurut aku kamu itu indah. Masyam. Hari ini aku lagi memotret hal-hal yang menurut aku indah. Dan menurut aku kamu itu indah. Dan menurut aku kamu itu indah. Oh, oke. Dan menurut aku kamu itu indah. Dan menurut aku kamu itu indah. Oh, makasih. Menurut aku kamu itu indah. Dan menurut aku kamu itu indah. Ada gak sih pesan dari kamu Untuk orang yang sedang mengalami masalah Dalam hidupnya di luar sana Ini mungkin karena juga dari Pengalaman-pengalaman aku sendiri Kalau misalnya punya masalah nih Dan gagal sebelum-sebelumnya Harus tetap Terus kayak berusaha Karena kalau misalnya kalian pernah gagal Bukan berarti kan gak akan sukses dulu ke depannya Disitu kan belajar lagi, belajar lagi Impuls diri lagi ke depannya Karena kalau misalnya saya yakin nih Dan saya kalau misalnya kita terus coba Gak ada yang mustahil Karena usaha gak ada yang mengkhianati hasil Terima kasih beliau yang matas jawabannya Selamat malam Ini nih buat teman-teman yang Mengalami masalah dalam hidup yang di luar sana Ada gak sih pesan dari kamu untuk mereka Pesan satu, itu berdoa Mengandalkan diri sendiri Dan mengandalkan orang Kalau memang udah bener-bener down Tentang sama orang yang kalian bisa percaya Yang paling penting itu berdoa Oke Sylvia, terima kasih banyak Udah menemani aku untuk jawaban pertanyaan ini Buat teman-teman kamu Atau teman-teman kita di luar sana Yang sedang mengalami masalah dalam hidup Ada gak sih pesan dari kamu buat mereka? Don't give up Kalau misalnya di media sosial Ada orang yang menghubungi kamu Jangan kasih dia perhatian Kita langsung cuai aja Kalau dia masih tetap bising Blok saja Mantap, thank you banget Melon untuk jawabannya hari ini Aku benar-benar kagum banget sama kamu Untuk teman-teman kita yang di luar sana Yang sedang mengalami masalah dalam hidup Apa sih pesan kamu buat mereka? Pesan sih Mungkin Dalam kata Tetap semangat Seperti apa yang gak bisa kalian lakukan Tidak apa-apa Bisa dilakukan di lain hari Contoh kalau misalnya kalian gak ada Biaya untuk kuliah seperti kita Jangan bersedih Kerja aja terus Sampai memang uang kalian udah ketabung Kalian bisa kuliah seperti kita Itu aja sih Oke Agang, terima kasih banyak Udah menemani aku hari ini Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aku Terima kasih banyak Selamat malam Aku kagum sama kamu Mantap Thank you Oke, ada gak pesan Buat orang yang sedang Mengalami masalah dalam hidupnya gitu Dari kamu? Boleh sih dipikirin Tapi jangan terlalu Sampai Memikirkan Kenyawa gitu Ada permasalahan Soalnya Kalau dalam hidup itu pasti ada masalah Jadi Ya Pikirin boleh Tapi jangan terlalu Sampai Parah banget Sampai ke hidup gitu Oke Terima kasih Meli Siska Untuk jawabannya Thank you banget Apa pesan kamu untuk orang di luar sana Yang sedang mengalami masalah dalam hidup? Masalah Jangan Pantang menyerah Hidup ini Banyak cobaan Jadi Jalani saja Itu saja? Iya Oke Thank you Sylvia Untuk hari ini Makasih banyak Sarang Eh kok sarang Kamsamida Gitu Untuk teman-teman Kita yang di luar sana nih Yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya Ada apa sih pesan kamu buat mereka? Lebih tegar dalam mengalami masalahnya Terus jangan gampang putus asa Oke Thank you Jenny Untuk Udah menemani aku Untuk jawaban pertanyaan malam ini Terima kasih banyak Selamat malam Ya sama 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 Yeah Kindness Kindness Is a language Which the deaf Can hear And the blind Can see Kindness Is free So sprinkle That stuff Everywhere